Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Rahmawati Kali ini kita akan mempelajari perubahan satuan suhu Suhu itu ada 4 jenis Yaitu ada suhu Celsius, kemudian suhu Reamur, suhu Fahrenheit, dan suhu Kelvin Dimana setiap suhu itu ada titik beku, ada titik didi Celsius mempunyai titik beku 0 derajat, titik didinya 100 derajat Reamur titik bekunya 0 derajat, titik didinya 80 derajat Kemudian Fahrenheit titik bekunya 32, titik didinya 212, dan suhu Kelvin titik bekunya 273, titik didinya 373 Sekarang kita akan merubah satuan suhu tersebut atau biasa yang disebut dengan konversi suhu Di sini Ibu buat cara mudahnya yaitu T T itu adalah suhu yang ditanyakan dikurangi titik tetap bawahnya per suhu yang diketahui Dikurangi titik tetap bawah sama dengan angka perbandingan suhu yang ditanyakan per angka perbandingan suhu yang diketahui Sekarang kita cari dulu perbandingan suhunya Untuk Celsius, caranya adalah 100 dikurangi 0 sama dengan 100 80 dikurangi 0 sama dengan 80 212 dikurangi 32 sama dengan 180 Kemudian 373 dikurangi 273 sama dengan 100 Maka kita dapatkan yaitu angka 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100 Nah ini sama-sama kita bagi 20 Sehingga dihasilkan 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5 Jadi Celsiusnya 5 Reamurnya 4 Parangritnya 9 Dan untuk Kelvin 5 Contoh soalnya Misalnya kita mau mengkompersikan 50 derajat Celsius sama dengan berapa derajat reamur Kita lihat di sini Suhu yang ditanyakan Yang ditanyakan Yang ditanyakan Yang ditanyakan Yang ditanyakan Langka reamur Langka reamur dikurangi Titik tetap bawahnya yaitu 0 Parangritnya Yang diketahui yaitu Celsius Celsiusnya diketahui Sama dengan 50 Dikurangi 0 Sama dengan Angka perbandingan yang ditanyakan Angka perbandingan dari reamur Adalah 4 Per angka perbandingan yang diketahui Yang diketahui adalah Celcius angka perbandingannya 5 Maka kita dapatkan R dikurangi 0 adalah R Per 50 dikurangi 0 Sama dengan 50 Sama dengan 4 Per 5 Ini dapat kita kali silang 50 kali 4 Ini kesini Atau langsung R Sama dengan 4 Per 5 Dikali 50 50 Dibagi 5 sama dengan 10 10 dikali 4 sama dengan 40 derajat Triangun Ini kalau merubah dari 50 derajat Celcius Menjadi Remor hasilnya adalah 40 Kemudian Sekarang kita akan Merubah Dari Celcius Menjadi Parngkai 50 Kita tahu adalah Celcius 50 Dikurangi Titik tetap Bawah dari Celcius Adalah 0 Sama dengan Angka perbandingan yang ditanyakan Yang ditanyakannya adalah Parngkai Berarti Angka perbandingan Parngkai 9 Per Angka perbandingan dari Celcius 5 F Min 32 Kita tulis F Min 32 Per 50 Dikurang 0 Sama dengan 50 Sama dengan 9 Per 5 F Min 32 Sama dengan 9 Per 5 Ini pindah ke sini Dikali Dikali 50 Sama dengan 50 Dibagi 5 Sama dengan 10 10 Dikali 9 Sama dengan 90 Angka 32 Ada sini negatif Ketika dia pindah ruas Jadi positif 90 Ditambah 32 0 Ditambah 2 Di sini 2 Kemudian 9 Ditambah 3 Adalah 12 Jadi hasilnya 122 Derajat Fahrenheit Terus Sekarang kita akan Merubah Dari 50 Derajat Celcius Sama dengan Berapa Kelvin Caranya Masih sama Yang Ditanyakan Suhu yang ditanyakan Adalah Kelvin K Dikurangi Titik bawah Dari Kelvin Adalah 273 Per T Yang diketahui Adalah Celcius 50 Dikurangi Titik bawah Dari Celcius Yaitu Adalah 0 Sama dengan Angka Perbandingan Yang ditanyakan Kelvin 5 Per Celcius Yang diketahui 5 Jadi K Min 273 Per 50 Dikurangi 0 Sama dengan 50 Ini adalah 1 Sama dengan K Sama dengan 50 Ini pindah ruas Negatif Menjadi Positif Jadi 50 Ditambah 273 Ini hasilnya Adalah 0 Ditambah 3 3 Kemudian 2 Ditambah 5 12 Sama Naik 1 Disini Jadi 323 Kelvin Untuk Pertemuan Kali ini Sekian Yaitu Perubahan Satuan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh